Bank Indonesia, kantor perwakilan wilayah Kepri, melakukan sosialisasi peraturan tentang pembawaan uang kertas asing ke dalam dan keluar daerah PABN Indonesia. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari perbankan, seluruh money changer se-Kepri, ditambah beberapa pengusaha money changer dari Riau dan Lok Sumawe. Peraturan Bank Indonesia No. 20-2 tahun 2018 sebagai perubahan atas PBI No. 19-7 tahun 2017 yang mengatur ketentuan tentang pembawaan UKA ke dalam dan keluar daerah PABN Indonesia mulai berlaku sejak 3 September 2018 lalu. Kepala BI KPW Kepri, Kusti Raizal Eka Putra mengatakan, sosialisasi ini juga diprioritaskan di Batam sebagai kawasan pelabuhan. PBI ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia berupaya mengendalikan dan menjaga agar pembawaan UKA lintas batas tidak mengganggu kestabilan moneter. Selain itu akan terjadi kontrol yang lebih terhadap kejahatan pencucian uang. Dan itu kita tidak tahu berapa sih sebenarnya uang ketar hasil yang masuk ke Batam dan yang keluar dari Batam ke tempat lain atau dari Kepri ke negara lain, BNN dari pusat yang TPPU, itu nanti akan menjelaskan. Dan saya juga minta kepada BNN untuk tolong dilahirkan secara detail kasus-kasus yang terjadi, yang dia tanganin. Dan itu vehicle yang pencucian uang yang dilakukan oleh Bani Canjar. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia, Paulus Amat Tantoso mengatakan, dengan adanya sosialisasi PBI ini, diharapkan seluruh anggota APVA akan lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga para pedagang falas juga bisa menjadi salah satu pendukung stabilnya ekonomi nasional. Pemperlakuan PBI tersebut. Sehingga ke depan lagi kita tidak mendaki lagi banyak teman-teman kita yang selama mungkin masa lalu tersandung kasus, ke depannya tidak akan ada lagi. Itu harapan kami. PBI Pembawaan UKA ini, mengatur setiap warga yang membawa uang kertas asing ekvivalen di atas setara dengan 1 miliar rupiah, harus mendapatkan izin dari BI. Bila melanggar, maka akan didenda sebesar 10% dari uang yang dibawa. Warga yang membawa UKA akan diperiksa oleh aparat pihak cukai yang berada di pos perbatasan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.